Hai guys jadi di video hari ini aku bakal ngejelasin kalian apa itu diagonal di diagonal trot nah habis itu aku bakal jelasin juga cara rising trot di diagonal yang benar kalian penasaran bingung diagonal itu apa gitu kan rising trot udah susah masih harus mikirin risingnya pas kapan nah ntar bakal aku jelasin nggak bikin pusing semoga oke kita naikin kodenya dulu jadi maksud diagonal yang benar itu kita itu ngikutin gerakan kaki luar depan kuda nah bingung kan maksudnya apa nah maksudnya itu misalnya kita eh arahnya ke kiri berarti kaki luar depan kuda itu yang ini sebelah sini sebelah sini kalau misalnya kita ke kiri berarti kaki luar depan kuda itu yang ini kalau misalnya kita ke kanan berarti kaki luar depan kuda itu ini oke nah kita itu rising kayak sitting trot kita rising trot itu ngikutin itu jadi kaki luar depan kuda nah kita ngikutin itu kalau misalnya kaki luar depan kudanya ke depan kita rising nah pertanyaannya kenapa sih kita ngikutin kaki depannya kaki depan luarnya kenapa kita nggak boleh main rising aja karena kayak kita itu manusia kan kalau jalan begini nih kalau kayak pas kibrak kan jalan begini nih nah kan nggak bisa kalau kaki kanan sama tangan kanan jalan barengan kayak gini kan nggak bisa nah kuda juga jadi kita harus ngimbangin biar pertama biar balance biar kudanya itu juga ikut simbang karena kalau misalnya kita salah kaki dia nya ngerasa kita nggak balance dia juga susah buat balance gitu jadi itu alesannya jadi bukan bukan ngarang-ngarang guys gitu jadi kita coba ke kiri dulu berarti eh kita trot dulu ntar aku contohin yang salah dan yang benar ini sekarang aku diagonalnya benar ini aku di diagonal yang benar pas kaki ini kaki yang ini ke depan aku naik kelihatan nggak oke oke pas kaki ini nya ke depan aku naik kelihatan kan aku nyontohin yang salah jadi aku situan dulu nah ini salah ini rasanya aneh terus nggak balance juga ini salah aku naik pas kaki dalamnya ke depan jadi cara benerannya gimana sih cara beneran itu namanya situan jadi duduk sekali tep 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 naik nah ini udah bener lagi lihat kaki luarnya aku contohin yang salah lagi aku situan nah ini salah biar kalian bingung gimana cara taunya gitu kan kalau kalian lihat dari tadi aku lihat ke bawah karena aku ngeliatin kalau misalnya kalian udah naik lama feelingnya bakal dapet oh racing nya aneh rasanya kurang balance gak usah dilihat lagi cuma buat awal-awal kalian itu perlu lihat shoulder kudanya jadi shoulder kuda kan gini nih depan gini kan nah kalau misalnya dia shouldernya hilang soalnya begini nih ntar kelihatannya kayak hilang kalau misalnya hilang yang bagian dalam hilang kalian naik jadi kalau hilang up gitu gitu up kalau misalnya pas kalian lihat pas kalian up shoulder nya yang hilang malah yang sebelah dalam berarti kalian salah sit one time gitu nah ini shoulder kuda kan ada dua nih guys nih begini kan nah kalau misalnya kaki kalau misalnya shoulder ini hilang dia kayak masuk ke dalam gitu hilang nggak kayak sekarang jadi hilang ke dalam itu kalian naik nah kalau misalnya pas kalian lihat kalian naik shoulder nya tetap ada kayak gini nggak hilang tandai kalian kalau duduk itu situan jadi tek tek naik lagi kayak tadi gitu jadi kalau shoulder begini kalau misalnya kalian mau rising itu tunggu dia hilang baru rising gitu jadi diagonalnya bener kalau misalnya ke kanan berarti yang ini yang ini yang ini shouldernya hilang kalian rising gitu ini kelihatan nggak ya kalau misalnya jalan coba ya jadi kita rising itu pas shoulder kudanya hilang nah kalau disini kelihatannya sekarang sekarang hilang hilang ini lihat yang sini yang ini sebelah sini hilang muncul hilang muncul hilang oke ini pas walk kita coba rodnya hilang 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 pas hilang itu kita rise itu guys jadi buat video hari ini itu dulu mau nanya apa nanya apa atau mau bikin video apa komen di bawah jadi aku tahu mau bikin video apa oke bye bye selamat menikmati sedangkan jangan Terima kasih.